selamat malam semarang woi banyak cewek-cewek cantik disini tidak usah bangga kalian cewek-cewek biasa aja iya ada ibu-ibu karena merayu cewek-cewek cantik itu sudah mainstream bu suaminya datang kesini bu ada suaminya ada gak jadi kalau gitu daripada merusak rumah tangga orang tuh suaminya udah mulai jutek di belakang komedi pak minta maaf jangan sampai nanti pulang ke rumah bapaknya marah sama ibunya kan oh jadi itu tujuan mengajak-ngajak ke acara itu perkenalkan saya hari keriting saya ini asli wakatobi ada yang tau wakatobi disini wakatobi itu adalah tempat yang sangat indah pantainya luar biasa bagus dan dia menjadi destinasi wisata saya tetap salahkan pemerintah masa sudah bertahun-tahun masih tidak bisa bangun satu MCK umum juga di tempatnya saya pemerintah itu kalau menurut saya pemerintah itu banyak utangnya sama kita banyak dosanya sama kita contohnya hari ini katanya malam ini BBM dinaikan iya kan itu sebenarnya isunya sudah dari tahun kemarin cuma tahun kemarin pemerintah PHP katanya dinaikan padahal tidak jadi ini kan pemerintah tidak konsisten menurut kalau memang mau dinaikan ya sudah naikan saja karena ini selalu mengorbankan rakyat kecil kalau dinaikan rakyat kecil yang merasakan dampaknya kalau katanya dinaikan tapi terus tidak jadi kayak tahun kemarin rakyat kecil juga tapi yang berprofesi sebagai penimbun BBM kasihan kan mereka siapa yang perasaannya mereka taruh dimana coba wah mereka sudah timbun BBM ternyata tidak jadi naik sudah begitu mereka juga tidak bisa tuntut haknya mereka tidak bisa masa penimbun BBM turun demo rame-rame naik naik tidak mungkin tidak mungkin macam-macam sekarang program pemerintah yang menurut saya itu banyak yang tidak masuk akal ini lagi dan anehnya rakyat itu ikut-ikutan saja pemerintah sekarang di berbagai kota bikin apa coba car free day iya kan hampir di semua kota di Indonesia sekarang lagi rame yang namanya car free day car free day disini dimana jalan pahlawan iya kalian sering main ke jalan pahlawan car free day disitu bukannya apa-apa saya tuh tidak percaya dengan car free day dulu temannya saya ajak saya Ari ayo kita ke car free day itu kan pagi-pagi kan aduh saya ngantuk tapi banyak cewek-ceweknya oke ayo sampai disana saya orang apa coba senam 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 weh semua olahraga hirup udara kayak wuh hirup udara kayak sudah paling segar paling sehat karena katanya tidak ada kendaraan lewat disitu sini saya kasih tau kalian ya sini saya kasih tau kalian yang kita hirup itu udara bukan kendaraannya meskipun tidak ada kendaraannya disitu mungkin posisinya masih ada jangan terus so-soan sehat deh hirup udara kenapa udaranya sehat kenapa karena tidak ada kendaraan eh bro yang kita hirap itu oksigen bukan kendaraan memangnya ada polisi yang jaga begitu karbon monoksida lewat eh bro tidak boleh lewat sini tidak ada aneh-aneh di indonesia ini terus satu hal yang kadang-kadang itu mengganggu saya sih sebenarnya itu mungkin masalah pribadi saya tidak tahu teman-teman merasa terganggu atau tidak cuma yang pasti saya itu terganggu saya ini kan maksudnya orangnya agak rusuh memang ya agak agak bu santai aja bu saya ini kan orangnya agak rusuh makanya kalau saya jalan terus pakaian agak bagus itu itu orang-orang suka tanya kalau misalnya saya dari kos-kosan keluar kamar pakaian kemeja celana rapi gitu kan itu pasti ada yang tanya wih mau kemana bro rapi amat ini menurut saya menjengkelkan pertanyaan kayak begini suka-suka saya dong mau pakaian rapi kayak enggak kak ya kan suka-sukanya kita keluar kamar wih mau kemana bro rapi amat ini membosankan sekali-sekali ganti kak wih mau kemana bro Yunisara bosan rapi amat saya ini mau cerita satu hal sebenarnya sama kalian kenapa kita selalu malu mengungkapkan kelemahannya kita maksudnya kalau kelemahannya kita kita ungkapkan kita jujur dengan apa yang kita memalukan untuk kita sebenarnya tidak akan jadi masalah banyak untuk hidupnya kita betul ini misalnya kamu melakukan kesalahan sudah jujur saja saya melakukan kesalahan ini memalukan nanti kan kalau ada orang tanya wih kamu kemarin yang begini kan ya iya kan saya sudah cerita masalah selesai kan beres makanya malam ini saya mau cerita sama teman-teman kalau kalian iseng-iseng itu hal-hal yang memalukan dalam hidupnya kalian kalian kumpulkan itu pasti jadi kalian bisa bikin list 10 besar hal paling memalukan dalam hidupnya kalian sehingga kalian tahu sebenarnya hal nomor 1 dalam hidupnya kalian itu apa yang paling memalukan nah hal nomor 1 paling memalukan dalam hidup saya bukan pacaran sama ibu-ibu bukan hal nomor 1 paling memalukan dalam hidup saya itu saya waktu kecil pernah kecilana mungkin kalian ketawanya pelan karena semua sudah pernah mengalami iya kan pasti pernah mengalami tapi saya punya beda bro kejadian itu sudah menghancurkan masa kecil saya saya itu di celana itu pada saat lagi memimpin upacara bendera begini begini di celana itu masalahnya apa coba kita tidak perasa dari kapan dia datang itu di celana itu kayak rindu gitu bisa datang kapan saja dia itu bisa datang kapan saja serius seperti itu saya datang di sekolah tidak rasakan apa-apa saya tidak rasakan apa-apa tiba-tiba ditanya diminta apa sama guru Ari pimpin upacara oke saya pimpin upacara baru beberapa menit memimpin tiba-tiba perut mulas semua tekanan menuju ke bawah kalau kalian lagi belajar gampang kalian tinggal ke belakang iya kan gampang atau mungkin kalian lagi belajar izin sama guru guru saya mau silahkan pulang atau mungkin kalian pas lagi sakit perut datang ke kepala sekolah pak kepala sekolah saya sakit perut kepala sekolah yang tidak percaya tiba-tiba kalian oh iya sudah kepala sekolah percaya tapi tapi itu tidak bisa saya lakukan karena saya lagi mengemban tugas dan amanah memimpin upacara bendera ngapain tepuk tangan ini ceritanya tentang pimpin upacara lana akhirnya demi mengendam amanah saya berdiri saya tahan semua kekuatan saya pada pagi itu saya kerahkan ke pantat kiri dan pantat kanan itu yang namanya otot pantat kiri dan pantat kanan menyatu itu luar biasa itu merapat itu pokoknya kalau tiba-tiba ada ular lewat disitu mati jepitannya itu sumpah itu jepitannya luar biasa itu itu pagi itu pagi itu kalau ada orang yang secara tidak sengaja dia sumpah saya dari belakang eh gak bisa itu terakhir kali dia pakai guna barangnya itu bro itu saya tahan sepanjang upacara saya coba alihkan perhatiannya saya saya tahan sambil sambil beatbox sebenarnya saya hampir berhasil hampir berhasil sampai ada satu momen yang tidak tahu kenapa ada dalam rangkaian upacara saya sudah tahan satu pagi tiba-tiba pembahacara bilang acara selanjutnya amanat dari pembina upacara tapi mau tidak mau yang namanya tugas untuk amanat istirahat di tempat saya hari kritik selamat malam